Oke, selamat sore. Kita mau mempersiapkan order Pak Wianto Hermawan. Terima kasih. Ini adalah top buyer kita. Sudah beli bolam JL3, sudah beli bolam JL55 juga. Oke, ini di order untuk Suzuki Splash. Tipenya adalah H4. Nah, ini untuk Anda yang belum atau baru mau beli, Anda perlu ketahui apa sih bolam ini. Bolam ini adalah bolam JL55. J artinya juragan, L artinya lampu. 55 artinya bolam ini tipenya adalah 55W. Yang original atau yang sudah versi upgrade ditandai dengan logo JL di bagian belakangnya. Dan ada stiker segel JL. Ini artinya adalah produk kita, Jumkiwenas Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Karena banyak di pasaran, ikut menjual bolam JL3, JL55. Ikut numpang tenar ya, banyak yang seperti itu. Nah, buat Anda calon pembeli hati-hati. Anda bisa WhatsApp saya 0898-269-3838. Anda bisa order di marketplace, bebas. Anda juga bisa order melalui saya, kirim ke WhatsApp. Kita kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Nah, kita perlu perkenalkan atau kita perlu merefresh ulang. Apa sih keunggulan dari bolam ini? Bolam ini memang bolam yang paling terang. Di kelas 55W dengan teknologi double heat copper pipe. Apa itu teknologi double heat copper pipe? Itu adalah teknologi penarikan panas dengan dua buah batang tembaga. Ada yang satu, ada yang dua. Dan ada yang terbaru versi tiga, tetapi tidak baik. Ya, saya sudah pernah review. Inilah yang terbaik menurut saya. Bukan karena kita menjual ini makanya kita bilang terbaik. Tidak. Kalau ada yang lebih baik, kita mau menjual yang lebih baik. Seperti itu. Nah, LED ini adalah musuhnya panas. Nah, untuk yang order tipe ini, yang paling penting adalah untuk membuang manajemen panasnya. Karena LED ini tidak ngedrop. Tetapi bergantung dengan suhu lingkungan. Jadi, kalau dia panas, dia akan menurunkan wattnya. LED ini akan menyala sekitar 55 sampai 60 watt. Jika dia terlalu panas, dia akan menyala hanya di 40 sampai 42 watt. Nah, saya sarankan supaya Anda bisa bermain terus di 55 sampai 60 watt. Nah, ini paling penting adalah bagian karet. Memang, ya, kalau Anda membeli bolam lain dari saya, double cooper PCB, JL3, memang karet PNP. PNP itu dalam arti karet tidak perlu dibedol atau karet tidak perlu dilobangi, karet tidak perlu dirobek. Nah, untuk pemasangan tipe ini, karet memang ada yang perlu di bagian dibuang. Misalnya, ininya diiris. Supaya kenapa karet tidak menutupi heatsink? Atau Anda lebih ekstrim lagi, Anda harus membedol ini. Tetapi bedolnya yang rapi ya, jangan asal potong gitu ya, yang rapi. Nah, kenapa? Karena kan pemasangan LED ini harus dilepas ininya dulu. Ininya dilepas, diklipin, baru pasang karetnya. Karetnya ini, ini dipasang seperti ini. Nah, ini bisa menutupi heatsink. Kalau menutupi heatsink, artinya dia kepanasan. Kenapa bisa panas? Karena gini loh, ini kipas angin kita sudah upgrade yang RPM-nya kencang sekali. Tetapi mobil Jepang di Indonesia menggunakan karet tertutup seperti ini. Jadi, artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa tembus. Jadi, tidak ada sirkulasi. Jadi, kita mau ganti kipas angin sekencang apapun, kalau buntu juga tidak bakal tertiup. Nah, makanya manajemen panasnya ini ada di karet. Karetnya ini harus bagus. Harus jangan menutupi begini. Jadi, bagian ininya ini kemungkinan harus bisa diiris nih. Supaya ini bisa lebih masuk ke dalam. Atau ininya dibedol. Kalau dibedol sih sudah paling enak deh. Tapi, kadang-kadang ada orang yang tidak mau. Ya, kita juga tidak bisa ngomong ya. Ada yang takut masuk air, masuk debu. Memang kita pikirkan itu juga. Nah, makanya tapi tipe ini berarti kalau Anda tidak bisa memanajemen panasnya itu, berarti Anda beli LED ini hanya berjalan di 40-42 Watt. Tetapi, kalau Anda bisa memanajemen pembuangan panasnya karet yang lebih baik, itu Anda bisa lebih memaksimalkan LED ini bermain di 55-60 Watt. Ya, itu kelemahan dari LED ini. Jadi, Anda harus perhatikan soal karet. Ya, nah jika Anda keberatan soal karet, untuk Anda modip, Anda bobok, Anda bisa membeli tipe lain LED dari saya. Saya sarankan tipe double Cooper PCB yang saat ini 45 Watt. Ya, oke syarat bolang bagus Anda harus tahu. Satu Watt dan Luxnya besar. LED ini besar, bro. Ya, paling besar, bro. Ya, syarat kedua bolang bagus tidak boleh ngedrop. LED ini tidak ngedrop. Tetapi, dia bergantung dengan suhu lingkungan. Nah, makanya kenapa suhu lingkungannya jangan terlalu panas, yaitu dari karetnya ini. Kalau bagus, ya dia akan bermain di Watt atas. Itu aja. Syarat ketiga adalah soal bayangan gelap dan adjustable. LED ini bayangan gelapnya kecil. Bukan kecil, bro. Hampir tidak ada bayangan gelap. Nah, kita akan tunjukkan ya tanpa bayangan gelap, bro. LED ini, ya. LED ini LED yang terbaik, lah. Banyak tipe-tipe lain LED di luaran, ya. Yang tipe-tipe dual heat pipe begini, itu bayangan gelapnya besar. Ini tanpa bayangan gelap. Jadi, lebih umbul. Tidak storing, ya. Tidak mengganggu radio mobil Anda. Ini juga driverless, jadi tinggal colok soket aja. Selesai. Tidak perlu ikut-ikut drivernya segala macam. Ribet. Ya, tinggal colok, selesai. Ya. Soal pendinginan, kalau kipas sudah kita upgrade. Cuman, kita perlu memanajemen panasnya itu dari sisi karet. Ya. Saya memang akui ada kelemahan di tipe ini karena ini heatsink kurang tinggi. Saya sudah mengobrol untuk mengupgrade tipe heatsink lebih tinggi. Kita katanya harus beli mal cetakannya. Ya. Cetakan dari bodi ini, harganya, bro. Tidak tahan, bro. Dan ada minimal order quantity yang kita tidak sanggup. Kalau kipas sudah kita upgrade, kita bisa. Kenapa? Karena ada spare part-nya. Itu ya. Supaya lebih kencang. Ya. Oke. Cukup ya. Review-nya. Bolam ini, ya kita ngomong apa adanya to the point. Ya, buat Anda. Kalau yang masih mau beli atau Anda merasa ragu, ya nggak usah beli. Saya orangnya si fair-fairan aja moderate gitu ya. Jadi kalau yang bagus saya bilang bagus, yang jelek saya bilang jelek. Ya. Kelemahan, kelebihan itu kalau Anda bisa terima, ya Anda order. Kalau nggak bisa terima, jangan di order. Saya bisa berikan solusi LED yang lain. Karena kita masih mempunyai tipe lain. LED ini, kelemahannya kita jabarkan. Masih lebih unggul dibandingkan tipe lain. Ya. Tipe-tipe dual heat pipe yang dijual di pasaran masih lebih payah dibandingkan tipe ini. Saya ngomong apa adanya to the point. Contohnya, bayangan gelap LED ini tidak ada. LED dual heat pipe tipe lain, bayangan gelapnya banyak banget bro. Cut off-nya juga parah. Ya. Ini adjustable. Banyak yang tidak adjustable di pasaran. Ya. Storing lagi. Pakai driver lagi. Ini sudah tidak pakai driver. Kenapa? Karena ini sudah teknologi terkini. Drivernya di mana? Drivernya inside. Tidak semua pabrikan bisa bikin tipe LED begini. Kenapa? Karena drivernya inside itu kecil-kecil komponennya. Sudah teknologi terkini. Jadi masih lebih unggul lah dibandingkan yang dual heat pipe merek-merek lain. Merek-merek lain sudah pasti ngedrop. Sudah pasti ngedrop, belum tentu dia bisa naik lagi watt-nya. Ya. Seperti itu. Jadi ini masih lebih unggul dibandingkan tipe-tipe lain. Ya. Merek-merek lain maksudnya dari kelas dual heat pipe. Ya. Bayangan gelapnya tidak ada. Ya. 55 watt sampai 60 watt. Dan dia kalau ngedrop dia akan bermain di 40 sampai 42 watt. Adjustable. Dan kita sudah upgrade juga versi kipasnya yang terbaru. Dan barang ini bergaransi ya. Jika kalau ada rusak Anda silakan komplain ke kita. Kita akan tukar baru. Ya. Oke. Cukup ya reviewnya. Kalau Anda mau order Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, Mongo. Nanti kita akan berikan link-nya. Silakan Anda WhatsApp dulu. Dan jangan lupa buat Anda yang mau order sudah order kirimkan foto depan mobilnya untuk kita bisa kalibrasi lebih maksimal. Ya. Kita akan men-settingkan titik mentoknya di jam berapanya. Ya. Karena led ini akan ada cut off-nya dan tidak menyilaukan lawan arah. Oke. Cukup reviewnya. Terima kasih. Terima kasih.